Intro Kisah Nabi Muhammad S.A.W Perjuangan Sa'ad bin Abi Waqos untuk Islam Sa'ad bin Abi Waqos termasuk As-Sabi Kunal Awalun dari kalangan sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga Namun Ibunda Sa'ad menentang keras keislaman putra kesayangannya Dalam sejarah Islam, Sa'ad bin Abi Waqos dikenal sebagai pemanah jitu dalam berbagai peperangan yang diikutinya bersama Rasulullah Sa'ad hidup di tengah-tengah keluarga bangsawan kaya raya dari kabilah Bani Zuhra Sa'ad lahir dari rahim wanita cantik dan cerdik bernama Hamnah binti Sufyan Ibnu Abi Umayyah Terlebih kepada ibunya Sa'ad menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang besar Meskipun sebenarnya Sa'ad membenci kebiasaan ibunya yang menyembah berhala Di kota Mekah, Sa'ad tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, berprinsip kuat serta pemberani Perawakannya tidak terlalu tinggi, namun bertubuh tegap dengan potongan rambut yang pendek Pada tahun pertama kenabian, Abu Bakar mengajak Sa'ad untuk menemui seseorang di perbukitan dekat Mekah Wahai sahabatku, aku ingin mengajakmu menemui seseorang Siapakah dia? Apakah aku mengenalnya? Ya, aku pastikan, engkau sangat senang bertemu dengannya Baiklah Sa'ad sangat penasaran dengan orang yang akan ditemuinya bersama Abu Bakar Ternyata orang yang mereka temui adalah Nabi Muhammad SAW Bernama lengkap Sa'ad bin Abi Wakos bin Wuhai bin Abdi Manaf Ternyata Sa'ad masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah Kakek Sa'ad bernama Wuhai adalah paman dari Ibunda Aminah Itu berarti Sa'ad bin Abi Wakos juga paman Rasulullah Keduanya telah saling mengenal sejak kecil Sudah lama kita ya, tidak bertemu Apa kabar, Mwuhai Muhammad? Alhamdulillah, dalam keadaan baik Bagaimana dengan Mwuhai Paman Sa'ad? Ya, seperti yang kau lihat sekarang Apakah ada hal penting yang ingin engkau sampaikan kepada aku? Sampai kita harus bertemu di tempat sepi seperti ini Wahai Sa'ad, sesungguhnya Muhammad telah diangkat oleh Allah SWT Menjadi seorang Nabi dan Rasul Sa'ad tidak terlalu terkejut mendengar pernyataan Abu Bakar Karena ia merasa Muhammad yang dikenalnya selama ini Adalah sosok yang pantas menerima tugas mulia Subhanallah, Maha Suci Allah, benarkah itu wahai Muhammad? Ya, seorang malaikat utusan Allah menyampaikan kabar ini Maukah kamu jadi pengikutku dan masuk Islam? Aku bersedia, tidak ada sedikitpun keraguan di hatiku menerima ajakan darimu Abu Bakar dan Nabi Muhammad saling melempar senyum Tak lama kemudian, Sa'ad mengikrarkan diri untuk masuk Islam Sa'ad termasuk orang ketiga yang masuk Islam dari kalangan para sahabat Siapa saja orang yang lebih dulu masuk Islam selain engkau? Khadijah, Ali bin Abi Talib, dan Zaid bin Haritsah Namur Rasulullah masih menyemunyikan tentang agama ini Jadi sebaiknya, engkau juga merahasiakannya dari kamu, Kurois Ya, aku mengerti Tiba-tiba Sa'ad teringat akan mimpinya tiga hari yang lalu Setelah mendengar bahwa Abu Bakar, Zaid, dan Ali lebih dulu masuk Islam Sa'ad begitu gembira Ia merasa mimpinya semakin jelas Tiga hari sebelum pertemuan Sa'ad dengan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Sejak kapan kalian ada di sini? Belum lama Berita tentang keislaman Sa'ad akhirnya terdengar sampai ke telinga ibundanya Tentu saja beliau tidak menyetujui keputusan Sa'ad Wahai anakku, apakah benar yang dikatakan orang dari kabilah kita? Bahwa engkau mengikuti ajaran Muhammad? Wahai ibu, kabar itu memang benar Aku berharap ibu dapat menerima keputusanku Hamnah geram mendengar pengakuan Sa'ad Ia tak menyangka bahwa anak kesayangannya berani menyembah Tuhan lain Teganya engkau kepada ibu nak, kalau begitu ibu tidak mau makan dan minum sampai engkau meninggalkan ajaran Muhammad Silahkan melihat ibumu ini kelaparan sepanjang hidupnya Tolong, jangan lakukan itu wahai ibu Demi Allah, sungguh aku sangat menyayangimu melebihi apapun di dunia Tidak, anakku telah berubah sejak dia bergaul dengan Muhammad Ternyata Hamnah tidak main-main dengan ucapannya Demi keyakinan yang dianudnya, Hamnah rela melakukan apapun Ibu akan melakukan segala cara untuk membuatmu kembali kepada ajaran anak-anak kita, nak Satu hari berlalu, Hamnah tidak menyentuh makanan dan minuman yang telah disajikan Tubuhnya tampak lemas dan wajahnya pucat Saat yang melihat kondisi ibunya merasa sedikit bersalah Wahai ibuku, aku sangat mencintaimu Tapi kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya di atas semua itu Demi Allah, jika ibu tetap menyuruhku untuk keluar dari Islam dengan cara apapun Aku tetap tidak akan meninggalkannya Teganya kau berkata seperti itu kepada ibumu, nak Kemana saat anakku yang selalu patuh terhadap perintah ibunya Dua-tiga hari berlalu, Hamnah tetap mokok makan dan minum Wajahnya tampak letih dan langkahnya payah Sementara itu, Saat terus berpikir bagaimana caranya agar ibunya menyerah Wahai ibu, tahukah engkau? Demi Allah, seandainya engkau memiliki tujuh puluh nyawa Kemudian keluar satu demi satu Aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku karena sesuatu Terserah ibu, mau makan atau tidak Hamnah yang mendengar ucapan ketus dari anak kesayangannya Merasa ketakutan Baru pertama kali saat bertingkah seperti ini Sepertinya dia tidak main-main dengan perkataannya Sia-sia saja semua usahaku selama ini Ternyata anakku lebih mencintai Allah dan Rasulnya Daripada aku, ibunya sendiri Setelah peristiwa itu Akhirnya Hamnah kembali mau makan dan minum Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan peristiwa ini Dalam serat Luqman ayat 14 hingga 15 Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyapihnya dalam dua tahun Bersyukulah kepada aku dan kepada dua orang ibu bapakmu Hanya kepadakulah kembalimu Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutakan dengan aku Sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu Maka janganlah kamu mengikuti keduanya Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku Kemudian hanya kepadakulah kembalimu Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan Selama kurang lebih tiga tahun Rasulullah mengajarkan Islam kepada para pengikutnya secara sembunyi-sembunyi di tempat yang aman Bahkan ketika melaksanakan sholat Rasulullah dan para sahabat pergi ke tempat terpencil Agar tidak dilihat oleh umatnya yang belum beriman Meskipun begitu Ada saja sekelompok kafir kurois yang mengetahuinya Mereka mencaci maki dan menyerang Bahkan ketika sedang sholat Sa'ad kesal mendengar ejekan yang berkali-kali dilontarkan oleh sekelompok kafir kurois Selesai sholat Sa'ad langsung memukul salah satu dari mereka Itulah korban pertama yang terluka dalam sejarah Islam Setelah peristiwa tersebut Nabi Muhammad menasehati para sahabatnya Agar tenang dan sabar ketika menghadapi kaum kafir Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasulullah dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 10 Dan bersebarlah terhadap apa yang mereka ucapkan Dan jauhilah mereka dengan cara yang baik Setelah melewati beberapa tahun untuk menahan diri dari serangan kaum kafir kurois Barulah umat Islam diperkenankan melakukan perlawanan secara fisik Yakni melalui peperangan Sa'ad bin Abi Wakos Termasuk jajaran panglima perang yang berani dan berpengalaman Sa'ad selalu mendampingi Rasulullah di berbagai peperangan Ia memiliki dua senjata yang ampuh Yaitu panah dan doa Jika Sa'ad memanah lawan dalam peperangan Dapat dipastikan tepat sasaran Siapa yang menembakkan panah sampai kesasaran dalam jihad di jalan Allah Maka ia memperoleh satu derajat di surga Sa'ad dikenal dengan sebutan Mustajab Ad-Dakwah Atau orang yang doanya selalu dikabulkan Karena tingkat keimanannya yang sangat tinggi Sa'ad seorang yang zuhud Yaitu orang yang mengutamakan cinta akhirat Dan tidak mementingkan urusan dunia Keistimewaan saat yang lain adalah Ia dapat melihat kedua lelaki berpakaian putih Yaitu malaikat Jibril dan Mikail Berada di samping kanan dan kiri Rasulullah Sa'ad berperang lawan musuh Sa'ad juga satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah Dengan jaminan kedua orang tua beliau Panahlah, tepusanmu adalah ibu dan bapakku Sa'ad telah berhasil menaklukkannya Allah telah mengabulkan dan mengarahkan bidikanmu Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khotab Sa'ad bin Abi Waqqos Dilantik menjadi gubernur di wilayah Kufah, Irak Sa'ad membangun masyarakat Kufah Dan menerapkan hukum Islam di daerah tersebut Sa'ad juga memimpin pasukan Islam Untuk menghancurkan pasukan Sasaniyah Dalam perang Kodisiyah Di akhir masa jabatan Sa'ad tetap bersemangat dalam berperang Walaupun kondisinya sedang sakit Allahu Akbar Masukan Serang Detik-detik meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqos Ditemani oleh putranya Mengapa engkau menangis wahai anakku Sumpuh Allah tidak akan menyiksaku selamanya Dan aku termasuk salah satu penduduk surga Sa'ad bin Abi Waqqos meninggal pada usia 88 tahun Di masa kekhalifahan era Muawiyah Beliau dikuburkan di pemakaman Baki Tempat beristirahatan para syuhada Demikianlah akhir kisah perjuangan Sa'ad bin Abi Waqqos untuk Islam Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Di antaranya Pertama Jangan pernah menukar keimanan kita dengan apapun di dunia Sekalipun hal tersebut permintaan dari kedua orang tua Dan kedua Jika kita menginginkan sesuatu Maka berdoa lah kepada Allah Sesungguhnya Allah SWT akan mengabulkan Dengan catatan Kita telah memenuhi segala perintah Dan menjauhi larangannya Wa'allahu alam bisawab Terima kasih telah menonton!